Intro Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Anwar, meninjau aliran saluran air drainase proyek pembangunan tol Becakayu di Jalan Raya Kalimalang, Kelurahan Pondok Lapa, Kecamatan Duren Sawit. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat jika terjadi hujan deras, kerap meluap hingga menimbulkan genangan setinggi 60 cm kepemukiman warga di RT 05 RW 012 Kelurahan Pondok Lapa. Dalam tinjauannya, Wakil Wali Kota didampingi Kepala Bagian Prasarana Kota Endang Sofian Lura Pondok Lapa Siska Leonita dan Kepala Operasional PT Kresna Kusuma, Diandra Marga. Wakil Wali Kota menjelaskan, dari hasil peninjauan yang menyebabkan luapan air dari drainase tersebut, adanya tumpukan sedimen hasil dari buangan limba PT Waskita. Kendaki demikian, dirinya menghimbau agar segera dilakukan pengerukan normalisasi drainase tersebut, sehingga air yang menghubungkan ke anak kali jati keramat mengalir dengan lancar. Dari tinggalan kota, pengkondutor, kita terlihatkan pembangunan jauh lancar air. Tentunya pembangunan pasti ada dampak-dampak kusuma. Maka kami perhatikan adanya nyampak kusuma yang menyenangkan, artinya memang diarah-liarah rawan bajir, namun setelah adanya bajir itu lebih tinggi dan lebih lama. Setelah kita sedikit banyak saluran drainase yang tertutup oleh sedimen. Sedimen dari mana? Dari keciklen, pembuangan semen ke saluran. Itu besok kami perintahkan segera dinormalisasi gorong tersebut, biar air itu cepat turun. Ini artinya dari pihak pengembang, pelaksana harus memperbaiki drainase yang ada, dampak dari proyek ini. Ini bertanggung jawabkan. Tadi sudah saya perintahkan, mereka mau perbaiki besok, saya minta Pak Alura untuk memonitor, menyampaikan termasuk buka-buka segi bentana, apa, pasti semen yang ada di depan proyek tadi, kita dengan amdalnya aja. Jadi kita selalu mengingatkan, kita koordinasi, makanya saya sampaikan, sering kita monitor, turun kelapangan, kita melihat sampai sejauh mana dampak dari program proyek ini. Proyek ini untuk menjawab tantangan masyarakat, untuk menambahkan masalah. Ya, sebetulnya masalah saluran perbuangan ya, itu sebetulnya bukan dari, bisa kayu aja, sebetulnya alam. Hanya saja, karena ini ada pembangunan, jadi disangkakan, padahal itu sebetulnya alam sendiri. Karena I-nya atau saluran sendiri itu sudah kecil ya. Saluran alamnya kecil, sehingga menampung depan apa lagi, sekarang intensitas hujan juga tinggi. Jadi sebetulnya memindahkan air buangan ini, memindahkan banjir dari sisi sebelah kanan itu sebelah kiri. Kalau itu tadi jelas, memang itu sudah ada dulu, sudah kita perintahkan untuk segera dibuang. Mungkin karena juga, karena, apa ya, keuntunitas pengirim yang cepat, sehingga dia lalai mungkin. Tapi segera akan diangkat ya. Segera akan diangkat ya, Pak? Segera ingat. Sore, besok, nanti malam kan sudah harus bersih. Dari Kelurahan Pondok Lapa, Tim Timur Jakarta Goaidi, melaporkan.